Oke guys selamat datang di channel yungkilim guys di video kali ini yaps Gapakan bagian tips buat kalian untuk yang F2P ataupun low spender biar progress akun kalian itu tetep jalan guys ya Yah ini yang bisa gue kasih kalian guys ya Kalian bisa liat ini untuk akun gue ini low spender gue nge-spend 200 hingga 400 ribu guys ya Ini level akun gue udah level 39 punya grow rate udah 51 ribu Dan juga kurang lebih untuk quest chapternya udah sampe 24 chapter 24 meskipun Yah ntar gue bakal kasih tau lah guys ya cara-caranya kayak gimana gue bisa sampe 24 kayak gini Ini struggling banget struggling pake banget untuk game necro yang baru keluar 3 hari ini guys ya Gue ya udah bisa sampe chapter 24 ini lumayan lumayan banget guys ya untuk yang low spender sama Low spender ataupun F2P ini kalau bisa sampe segitu udah lumayan kalau menurut gue guys ya Gue pribadi ini udah lumayan pencapaian ya guys ya josh So sekarang gue bakal bagiin ke kalian untuk beberapa tips yang gue tau biar akun kalian itu Progressnya itu tetep jalan guys ya gak nge-stuck disitu-situ aja So kita langsung lanjut ke yang pertama let's go Oke guys untuk tips yang pertama yang bisa gue kasih ke kalian ya itu adalah Upgrade lah semua equipment kalian yang saat ini kalian punya guys ya Tapi wajib warna hijau semua Kalau warna putih kayak gini mending ditahan dulu jangan di upgrade dulu Tapi kalau kalian mau upgrade ya silahkan itu keputusan kalian Cuma gue rekomendasiin kalian upgrade lah equipment kalian yang biru Yang hijau semua guys ya yang hijau ini upgrade semua dulu upgrade sampai maksimal Sampai di tingkat itu bisa pecah contohnya kayak gini Kalau weapon kalau gue upgrade ke plus 8 itu ada chance buat pecah jadi gak gue upgrade lagi Kalau untuk armor itu sampai plus 5 doang guys ya kalau lebih dari ini itu bisa pecah nih Kalau mau naik ke 6 ada chance buat destroy jadi ya gue stop Aksesoris plus 3 maksimal kalau gue gak salah guys ya Kalau gue gak salah kalau gue salah kalian koreksi guys kalau untuk aksesoris ya Makanya gue stop di 3 ini karena ya kayak gitu guys alasannya guys ya Takut pecah Dan juga untuk equipment yang wajib kalian naikin itu misalkan untuk yang Kalau untuk yang weapon sama armor ya itu gampang gak guys ya dapet scrollnya Kalau untuk scroll untuk buat aksesoris ini kalian harus prioritaskan upgrade yaitu yang ningkatin ACC guys ya Ataupun akurasi kalian cari yang ningkatin akurasi kenapa? Karena akurasi di ini game ataupun buat di early untuk di game night crow ini guys Itu sangat berpengaruh banget buat progress karakter kalian ataupun Buat karakter kalian ini bisa buat jalanin main quest kalian ataupun berhunting lah guys ya Kalau ACC kalian tinggi ya kalian ngehit musuh itu jadi lebih gampang guys ya gak miss miss Karena disini ACC akurasi itu fungsinya itu increase the success rate of landing attack Jadi makin gede ACC kalian makin sering kalian hitan kalian gak miss guys ya Jadi ya saran gue equipment ini wajib di plus sampai maksimal untuk yang hijau Atau misalkan kalian gak pake lagi guys kalian bisa masukin ke kodex untuk kayak gini-ginian guys ya Tetep bisa kalian masukin ke kodex nih kayak gini nih bisa kalian masukin ke kodex Misalkan kalian ntar udah ganti weapon ataupun armor yang warna biru guys ya yang hijau Tetep bisa kalian masukin ke kodex jadi tenang aja guys kalian upgrade aja Karena kalau kalian gak upgrade percaya sama gue guys progress kalian bakalan nge-stuck guys Karena kalian buat ngelawan ataupun kelarin main quest-main quest yang di chapter-chapter 18 ke atas guys Itu kalian nge-hit musuh pasti sering miss percaya sama gue Pasti kalian juga ngerasain guys ya kalau kalian udah level 35 ataupun 36 Wah udah mulai serak nih bang XP-nya bang XP-nya susah banget buat dicari Ya salah satunya alternatifnya dari ini guys dari main quest Cuma main quest juga kalau kalian udah ketinggian itu pasti nge-hit musuhnya itu pasti sering miss kan guys Percaya sama gue jadi ya intinya kalian harus naikin pokoknya upgrade lah Untuk equipment kalian itu ke plus yang sampai maksimal guys ya Intinya up equip sampai max Max maksimal sampai maksimal guys ya Dalam kurung ada chance destroy Baru stop Nah ini guys untuk yang pertama up equipment kalian sampai maksimal Dan pokoknya upgrade-nya itu sampai ada upgrade-nya Sampai ada Sampai ada tulis sampai ada notice Notif Destroy baru guys ya Baru stop guys ya Itu kalian baru stop So itu untuk yang pertama kita lanjut ke yang kedua Let's go Oke guys untuk tips yang kedua yang bisa gue kasih ke kalian Yaitu Selalu kelarin main quest kalian itu bareng party Mau itu bareng party temen kalian ataupun bareng party random guys ya Contohnya disini Ya ini gue kasih contoh aja Ini party sama random juga guys ya Ini lagi selesain daily quest Sebenernya ya ini Karena main quest gue ini udah nge-stuck guys ya Nge-stuck di bagian 24 ini Dan juga untuk di tempat 24 ini level monsternya itu level map yang udah 4-5 Jadi ini hitan gue selalu miss Banyak kan ada beberapa satu hit doang palingan masuk guys ya Dari sebanyak gitu Dan monsternya juga udah sakit Dan juga ya untuk sekarang Untuk di channel untuk di server gue Masih sedikit yang baru sampai di CH24 ini Dan juga makanya gue belum bisa Untuk lanjut disitu lagi ya Karena itu salah satu alasannya guys Sepi disitu guys Gak ada orang kadang Kalian bisa nonton di live streaming tadi sore gue Gue udah tunjukin guys ya Seberapa sepinya di main quest CH24 tadi guys ya Pas gue mau kelarin itu Itu bener-bener gak ada orang Jadi ya Kalau gue untuk solo Apalagi gue yang free to play Eh free to play Yang gue love spender kayak gini guys Itu belum kuat Jujur aja karena Ya Kalian bisa liat guys Akurasi gue aja baru 133 Dan rating gue masih 51 ribu Untuk nge-gas di chapter 24 ini Ini bakalan susah banget Jadi saran gue Kalau kalian yang belum sampai Chapter 24 ini Ataupun chapter 24 ini bisa sebenernya guys Kalau mau gue kelarin Cuma harus ada party Yang bisa nge-gendong gue Makanya kita harus cari party Random yang ada sultan Kalau gak bareng temen Yang sultan guys ya Kalian kelarin Intinya kalau kalian mau kelarin main quest Minimal dari chapter 18 ini Udah mulai susah guys ya Udah mulai agak susah Untuk di main quest-main quest Harus nge-kill-kill kayak gini Saran gue Kalian harus bentuk party guys Party mau itu sama temen kalian Itu Itu mau sama random Ya silahkan Kalian yang intinya Harus bareng party Kalau gak party Kalian bahkan lama progressnya guys ya Jadi intinya Harus sama party Itu untuk Yang kedua Selalu Eh selesai Selalu Buat party Buat Party Sama temen Atau Tendom Dalam Buat Buat kelarin Main quest kalian guys ya Buat main quest kalian Pokoknya selalu buat party Sama temen Ataupun random Pas kalian lagi kelarin Main quest guys Itu yang kedua So kita lanjut Ke yang ketiga Let's go Yups Oh guys Untuk yang ketiga Yang bisa gue kasih ke kalian Ini Ya ini Sebenernya Kalian udah pasti tau Cuma Bukan pasti tau sih Kalian tau Cuma jarang kalian lakukan Makanya tips ini Gue kasih kalian Harus wajib kalian lakukan Buat mulai dari saat ini guys ya Ketika kalian Kelarin main quest Ataupun Lagi ngehajar monster Yang di atas kalian Ataupun Ya kalian Damagenya kurang Dan akurasi kalian kurang Itu saran gue guys Wajib yang namanya Buff potion Ataupun buff food Ataupun buff ini Kalian harus Pake semua guys ya Contohnya disini Gue kasih kalian Ini drug of V 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 Ini harus dipake Karena dapetin Aksesoris Dapetin akurasi Basic damage Itu lumayan guys Plus 3 Itu bisa dibilang Wadidaw Mantep guys ya Dan juga buff ini guys Drug of victory ini Udah pasti wajib Karena ini belinya juga gampang Di merchant Di sundry Itu gampang Tinggal dibeli Ini juga gampang Untuk yang drug of Onslug ini Tinggal beli di merchant Sundry Bisa kalian dapetin Ini ningkatin attack speed Ini ningkatin Bagian Akurasi Terus untuk buff food Sebenernya buff food ini Sayang-sayang aja Pake ya guys Cuma Kalau kalian yang ngerasa Buff foodnya banyak Kayak gue ini guys Pake aja Karena ini Konsumnya ini Bertahan selama 30 menit Sama kayak yang ini guys ya Bertahan 30 menit Beda ceritanya Sama kayak yang ini 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 Itu bedanya Mereka cuma sampai 10 menit Jadi kalau untuk Yang talisman buff ini guys Sun battle Ataupun moon light protection Ini pake Itu pas lagi lawan Boss aja guys Kalian lagi Main quest boss Contohnya kayak Di level 19 ini Nah ini ada boss Ini kan Dularan gitu Kalian lawan dia guys Pake Buff full buffnya itu Dan juga buffnya itu Potion itu harus Kalian taro Use nya itu di 90% guys Taro di bagian 90% Kalau kalian lagi lawan boss ya Kalau lagi hunting-hunting Feel kayak gini Ya pake 80% aja Intinya yang ketiga Selalu pakai buff Potion Dan food Selalu pake guys ya Buat Dalam kurung Buat Kelarin Main quest kalian guys Ya itu yang bisa gue kasih Yang ketiga So kita lanjut Ke yang keempat Let's go Oke guys Untuk yang keempat ini Sebenernya Udah tau kalian Cuma gue rasa Kalian belum Ada yang ngelakuin Ataupun ada beberapa Yang kalian belum lakuin Cuma Ini wajib guys Karena Kalau kalian gak ngelakuin ini Progress kalian Bakalan cukup-cukup Ketinggalan Karena ini sangat penting guys ya Buat Up level kalian Buat cari material Juga kalian harus Wajib ini guys Yang dimana itu Kalian harus Kelarin Setiap hari 2,5 jam 2,5 jam cukup Atau enggak 3 jam Kalau kalian mau maksimal 3 jam Gak masalah Yang dimana itu Kalian harus kelarin Dungion Daily Yang dimana itu Sehari itu Kalian cuma dapet Jata 1 jam Untuk land of prosperity Kalian bisa nyari Morion Nyari gold Juga mantep guys ya Disini Kalau ada chance Dapet Morion Kalian jual Dapet 200an Diamond Itu lumayan guys ya Buat dapetin Morion Terus Kalau forest of training Ini Optional Mau dikelarin Enggak Ya silahkan Kalau mau Ya silahkan Kalau enggak Gak apa-apa Cuma saran gue Dikelarin Sekalian Kalian ngambil Quest daily Quest daily Yang di bagian ini Forest of training Karena ini Dapetin barang Kayak ginian Itu bisa chance Buat kalian Dapetin Ancient Papyrus Dapet ini juga Bagus Dapet ini juga Bagus Ini fungsinya Banyak guys ya Kalian bisa Buat crafting Ini nih Buat crafting Scroll Kayak Aksesoris Bisa buat kalian Buat enchant Aksesoris Enchant weapon Apapun Kalau kalian dapet Moonstone Kayak gini guys So Itu saran gue Daily Dunion Ini juga harus Dikelarin guys ya Yang ini Sanko naruin ini Karena dapetin XP nya Lebih gede Dan juga dapetin Weapon Profesinya itu Bakalan ngebush Weapon profesi itu Buat apa disini Ini bakalan ngebush Start kalian juga guys Kalau kalian naik level Ini bakalan ngebush Start kalian Jadi wajib Dilakukan Daily Dunion Setiap hari Daily Dunion Wajib Ini wajib lah guys ya Kalau kalian 2-3 jam 2-3 jam Untuk yang kelima Cukup segini aja Kita lanjut ke yang kelima Let's go Oke guys Untuk yang kelima Saran dari gue Kalian harus Cari ini guys Cari Point Distinction Insignia Ini sehari itu Kalian wajib Kumpulin 12.000 Point Kayak beginian Ini bisa disebut Point pvp Ataupun Point Apapun Kalian bisa Kumpulin ini Dengan cara Ntar gue bahkan Kasih tau Fungsinya itu Buat apa bang Fungsinya itu Buat kalian Beliin material Ini guys ya Gue kasih liat dulu Tempatnya itu Di Avilius Dia ada di kota Kita tobat Teleport sini Gue ketunjukin Fungsinya itu Buat apa Kalian Jadi kalian harus tau Jangan kalian lakuin Tapi kalian gak tau Fungsinya buat apa Fungsinya itu Ya buat kalian Beli material Material crafting Sebenernya guys ya Cuma gue tunjukin dulu Ini belum sampe Kalau udah sampe Kalian liat guys ya Barang apa aja Yang bisa kalian beli Dari sini guys Kumpulin pointnya Juga gak susah Gampang sebenernya Nah ini guys Kalian bisa setiap hari itu Beli yang namanya Ini guys Iron ore 20 biji Quartz mineral 20 Ini rock letter 20 Ini furball 20 Buat apa bang Barang-barang beginian bang Ini gunanya buat apa Gunanya buat Crafting guys Kalian mau crafting Apapun itu Pasti tetep Kepake Percaya sama gue Mau kalian crafting Kaya armor weapon Ataupun kalian crafting armor Itu tetep Pake guys Kalian bisa liat disini Itu selalu pake Mau kalian itu crafting Yang ini pun Tetep masih kepake Kalian bisa liat nih Nah Ini tetep masih kepake Jadi ya Saran gue Kalian wajib Setiap hari itu Kumpulin 12.000 Point Dictation Insight Nia ini Dapetinnya dari mana bang Dapetinnya itu Dari dunion spesial Cuma disini Rawan PK Karena Kalau kalian masuk kesini Itu nyampur 3 server Misalkan Server gue itu kan 101 Nah Di dalam servernya itu kan Ada Subservernya itu Ada server Knight Bishop Sama Rock Nah ini Rock Nah 3 server 3 subserver itu Bakalan nyatu Di dalam itu guys ya Jadi ntar Ini gue tunjukin ya Di dalam sini Kalian bakalan ketemu Player Nah ini nih Yang kuning-kuning Kayak gini Kalian gak bisa ajak party Karena dia dari server Berbeda nih Wait character from Another server Jadi ya kalian gak bisa party Kalian bisa party Kalau Playernya itu Dari Nah ini guys Ini kayak gini-gini nih Lagi nge-PK-in orang Lagi jalan-jalan kayak gitu Contoh buktinya Dia nge-PK-in orang Tadi disini ada tanda Kayak Kayu mati gitu Itu bekas di PK Sama dia Kalau kalian gak mau Dapetin point PK Kayak gitu Kalian nge-kill orang Sebenernya dapet point juga Cuma kalau kalian gak mau nge-kill Kalian nge-kill monster-monster Kayak gini Juga dapet point guys ya Cuma dapet pointnya tuh Nah ini nih Contoh kayak gini Dapet point nih Cuma gak selalu drop Cuma kalau kalian nge-kill player Pasti dapet point guys ya Cuma ya itu Rawannya tuh Kalau kalian nge-kill player Digengbang sama partiannya guys Itu bahayanya nih Sama kalau disini Kalau disini tuh Sarannya gue Kalian masuknya itu Bareng party Kalau gak kalian disi dalam ini Cari party aja guys Di dalam sini bisa kalian cari party Yang satu server sama kalian Contohnya ini Gue kasih liat aja ke kalian guys ya Nah ini guys Kalau yang namanya putih-putih Kayak gini Itu servernya bareng sama kalian ya Nah kayak gini nih Ini bisa kalian ajak party Kayak gini nih Ini kalian bisa ajak party Gue keluar dari party dulu Gue tunjukin ke kalian Nah Ini tandanya tuh Bisa diajak party tuh Cuma belum diterima aja Partiannya Intinya tapi Dia bisa dalam party Kalau kalian mau PK-PK orang Bisa Kalian tinggal klik orangnya ini Kalian tinggal pencet skill kalian Kayak gini Nah Ini udah nge-PK guys ya Nah ini lagi Nampol nih Lagi dipukul nih Cerot Nah dia kaburnya guys Kayak gini nih Dia bisa dipukul Cuma kalau dia orangnya Lagi aktif guys ya Dia bisa kabur-kabur Lompat-lompat Cuma kalau kayak gini Dia kayaknya Kagak sadar Gue tampol guys ya Ini Job Job spear Kayaknya orangnya AFK guys AFK Nah itu Kalau ke kill Langsung ke kill gitu Langsung dapet point tadi guys ya Kalian langsung dapet point Beberapa gitu Coba gue kill lagi ini Nah Contoh kayak gini guys Kalau kalian abis nge-kill orang Dia bisa dapet point lagi Gue tunjukin lagi nih Ini orang-orang yang AFK Kayaknya guys Oh ini gak ke-GFK dia cuy AFK Kayaknya si AFK ya Enggak guys Dia gak AFK Ini orang ya Orang lagi aktif nih Lagi aktif-aktifnya jalan Oke Gue kejar lagi guys Belum mati Dia lumuk Soalnya darinya kagak keliatan disini guys ya Darinya kagak keliatan Dia mau kabur tadi guys Miss lagi guys Gue kan bisa kejar Nah ini dikejar sama partian gue juga nih Dikejar deh guys Ini kalau nge-kill Kalian bisa dapetin pointnya guys Intinya guys ya Jadi ya Kalau disini tuh Rawannya sebenernya kayak gini doang Di partinya Bisa adu tampol-tampol Dikejar satu party cuy Nah intinya tuh Kayak begitu guys ya Kalian bisa nge-kill-nge-kill orang Di dalam sini Bentuk kayak gini nih Gue tampol lagi nih guys Siapa tau dia mati disini ya Tunjukin aja ya Kita lihat Dapet ya poinnya nih Cerot Ini AFK guys Orangnya guys Untung mati tuh guys Dapet 750 point Intinya tuh Begitu guys ya Dapet 750 point Kalau kalian nge-kill musuh Dapet Nge-kill monster Dapet Tapi kalau monster Chance-nya Ada chance-nya buat dropnya So Kalau disini ya Having fun aja guys ya Tapi hati-hati Kalau kalian udah ditandain Sama satu guild Itu rawan Kalau kalian mau keluar Langsung klik ini guys ya Di atas Atau enggak Kalian pencet scroll Yang balik ke tahun Ataupun balik kemana lah guys ya Kalau gue langsung klik ini guys Langsung keluar Tapi sayang itu Kalian bakalan Itu guys Bakalan pake gold Buat keluar Buat masuk lagi So untuk video kali ini Yang bisa gue kasih ke kalian Ya mungkin segini aja guys ya Karena juga Ya yang baru gue dapet Ataupun yang baru gue tau Yang bisa gue kasih ke kalian Itu ya ini guys ya Kalau kalian ada saran pesan Tinggal klik komentar Kalau kalian suka sama video Di like Jangan lupa di subscribe Gue Yungkili pamit Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Bye bye